teman-teman ketemu lagi dengan channel saya Anonomous nah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan nge-vlog yaitu salah satu buah di tempat kami yang namanya adalah buah jambu agung warna putih salah satu contohnya ini dia kawan-kawan dan disini sudah masak teman-teman walaupun musim kemarau tapi buah jambu aja masih ada ya masih banyak ya walaupun sempat kekurangan air ya karena kemarau disini cukup panjang oke langsung saja ya kita petik bukan memetik ya yang sudah jatuh kita kumpulkan dan kita akan makan bersama ini rasa buahnya asam jadi mungkin banyak mengandung vitamin C oke teman-teman oke baik langsung ya kita petik buahnya ini nah ini sudah jatuh kawan-kawan masak ya sudah masak kita kumpulkan dulu ini lagi jadi baru ada dua nah itu lagi nah nanti kita pancok itu ada ini dia saya rasa cukup ya cukup ada empat buah jambu yang akan kita makan buahnya rasanya terasa asam kita cuci dulu ya oke oke buahnya kita cuci dulu kawan-kawan sebelum kita konsumsi cuci dulu ya sudah bersih ya sudah bersih nah disini kita akan makan bersama buah jambunya bersama bang siapa ini namanya yang ganteng ini bang andi bang andi bang andi yang ganteng dan perudayan dan mbaknya dan mbak yang satunya ini mbak siapa namanya ini mbak mbak Irma iya dari ratu goyang ratu goyang ratu goyang untuk saat ini gak bisa bergoyang karena dipancokan jadi dia goyangnya pancok oke mantap bro oke mantap mantap ya bro manas kita pinjam kufas dulu bro wih abang yang ganteng ini mau kupas buah iya halo bro gimana kabarnya bro kabar baik yang di ujung iya kita lihat dulu hati-hati kawan hati-hati ayah kupas nah begini kawan-kawan cara mengupas buah langsung saja dibilang lambat oke bukber ini kita bukber makan buah jambu agung kupas dulu katanya kalau di kupas semakin semakin masem langsung dimakan gitu aja bro katanya bro oke mau ikut bukber kita akan perlu vitamin C ya satu bulan sekali lah bro nah kawan bertambah lagi peserta bukber kita pada pagi hari ini katanya karena sering memakan gorengan sering memakan yang manis-manis atau yang bersifat ya gorengan tadi maka perlu diadakan cuci put menggunakan wuuu ini dia sang ahli kita the legend the legend ahli masalah mengupas merday ya wajar dong wajar dong saya harus bisa mengadirkan bersih-bersih dimana bersih-bersih durangan kelas bro cukup oke cukup aja hmm itu aja juga kita makannya setengah mati itu nah dia cari garam kalau basa daerah kami rangi itu garam bro kelas 6 sudah tinggal melanggap aja oke sudah santap aja bro ambil garamnya tapi kesana jalan enak tutup aduh mbak goyang lidahnya mau tutup ini aduh aduh manis nah oh bagaimana rasanya bro manis betul betul yang satu habis habis merasakan buahnya langsung bergetar nah datang lagi salah satu teman bukber lapir ah 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 hah 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 ah jangan disitu udah buk ada akun tutup bakal bisa enak oh nikmati dinikmati terus habis ini mukanya sempat masam oke kita pindah tempat mbak goyang lidahnya sempat berhenti karena mbak goyang lidah mau tutup pindah bukber oke kita pindah ke mana hampir jatuh sepeda motornya lanjut ini teman saya yang biasa disebut Pak Gustaf alias Sunil sekarang Ibu Tania atau disebut juga dengan Ibu Sri Mulyani sudah mulai mengap meng belajar mengoperasikan sistem Android wih mantap bukber lagi kita gimana bro wih bukbernya uh katanya jangan pakai peksin langsung pakai garam oleh kenapa kita nikmati ya sekali-kali kan vitamin apa bro vitamin yang wawong gila masam luar biasa ini temen yang satu ini sanggup memakan tanpa ekspresi ini manusia seribu sungai memakan buah tidak ada ekspresi asamnya anak seribu hutan nah Pak Yes ini tidak sanggup kayaknya memakan buah itu kalau saya mancuknya mancuk keju makanya makanan orang hutan orang hutan itu biasanya tumpai makan ini ya kalau kita ya maaf lah jadi kita pancuk sekarang itu buah kurma hahaha buah keju bukan buah yang seperti ini ini buah makanan untuk orang hutan tumpai apalagi ini yang dipancuk oh gua 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 ya katanya iya gimana perasaan meninggalkan aku sendiri ku merangis melatap kejauhan masih kuat mantap